Halo sahabat YouTube semuanya, selamat datang kembali di channel Dunia Tutorial. Di video kali ini, saya ingin berbagi tutorial, yaitu cara mudah menonaktifkan WhatsApp tanpa harus mematikan data seluler. Jadi meskipun WhatsApp kita nonaktif, kita masih tetap bisa menggunakan data seluler kita untuk membuka aplikasi lain seperti biasanya. Nah bagi Anda yang belum tahu caranya, silahkan Anda tonton saja video ini sampai selesai. Oke tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke caranya. Jadi caranya, yaitu kita tinggal tap saja aplikasi WhatsAppnya dan tahan sampai muncul menu seperti ini. Nah setelah muncul menu seperti ini, kemudian di sini kita pilih saja tanda huruf I dalam lingkaran, atau tanda informasi tentang aplikasi ini. Oke setelah kita pilih yang tanda informasi dan muncul menu baru seperti ini, kemudian di bagian ini kita cari saja menu penggunaan data. Nah setelah menu penggunaan datanya sudah ketemu, langkah selanjutnya tinggal kita buka saja menunya. Oke setelah menu penggunaan datanya sudah terbuka, kemudian di bagian ini tinggal kita aktifkan saja yang matikan data seluler dan yang nonaktifkan wifi. Nah setelah keduanya sudah kita aktifkan seperti ini, maka sekarang WhatsApp kita sudah tidak dapat menerima pesan maupun panggilan masuk, karena penggunaan datanya sudah di nonaktifkan. Kemudian jika kita ingin kembali mengaktifkan penggunaan data aplikasi WhatsAppnya, caranya sangat mudah sekali yaitu kita tinggal buka saja aplikasi WhatsAppnya. Nah setelah kita buka dan muncul pemberitahuan seperti ini, kemudian di sini tinggal kita pilih saja yang aktifkan penggunaan datanya, maka sekarang aplikasi WhatsApp kita sudah kembali aktif seperti semula. Oke kiranya cukup sampai di sini video dari saya semoga bermanfaat, terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya.